percetakan murah surabaya ini atas nama siapa ini boleh saya diskusi hari ini percetakan murah surabaya ini atas nama siapa ini boleh saya diskusi hari ini ada juga Ibu Rosdiana Ibu Rosdiana ini siapa ini serajin apa Bu atau ya kalau saya lihat setiap saya buka acara selalu ada Ibu boleh Bu suaranya di buka Bu micnya masih off Alhamdulillah sukain Ustadz ikut kelas sirohnya kebetulan dengan anak-anak juga Ustadz Oh Alhamdulillah di mana di WG Pro Makassar Ustadz Oh di Makassar iya 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 apa Bu yang didapatkan dari matemat dari siroh selama ini apa kesannya ya Masya Allah senang sekali Ustadz karena kebetulan saya juga ini ada kemanakan saya dan dia sangat fans sama Aba Irwani jadi materi-materi Ustadz itu dia catat dan Masya Allah dia senang belajar siroh dan ya setiap hari dan Mbak ini buku catat tadi Alhamdulillah Alhamdulillah siapa kemulangannya nama ini Ahmad Ramadhan nih doakan Ustadz ya dia mau lanjut nanti ke Sudan untuk belajar lebih jauh lagi di Taufiq insya Allah sekarang SMA atau sudah insya Allah tahun depan selesai dan Ustadz dia bisa menyampaikan kisah Al-Fatih juga Sampai Ustadz Ayo silahkan Coba dikit silahkan dulu silahkan Ayo Ayo Al-Fatih cerita saya Afan Ustadz sedikit pengetahuan saya tentang Al-Fatih silahkan silahkan yang saya tahu itu Sos Al-Fatih kan lahir di Adirne dan dan ketika itu dia kan pernah naik satu kali eh ketika itu kan mau Perang Farnastas yang saya tahu saya yang saya baca di buku ya setiap kan eh eh kepemimpinannya tidak didukung oleh Halil Pasha maka ketika itu dia mengirimkan surat kepada ayahnya bahwa siapakah pemimpin diantara kita apakah saya ataukah ayah anda kalau misalnya ayah anda pemimpin turunlah turunlah untuk eh membawa pasukanmu kalau misalnya saya yang pemimpin bahwa saya memerintahkanmu untuk pemimpin pasukanku menuju Perang eh mungkin cukup cukup sekian Sos yang saya tahu luar biasa luar biasa amin jadi kemarin sekarang ini kami fasilitasi buku buku dan kemarin waktu Ustadz sampaikan tentang bisnah diponegoro ya dengan siapa ya apa yang udah dibaca Ustadz dan dia sampaikan mirip banget seperti yang Ustadz sampaikan apa iya 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 Chloe poin terpenting yang saya baca yang surat yang dikirimkan kepada pangeran di PUnegoro terhadap seberang-azam boleh jeito iya 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 iya. eh kemimpinan yang diamanakan adalah Allah sudah mulai sudah mulai rusak maka Allah akan mencabut amanah tensebut luar biasa Dan amanah tersebut Sudah didapatkan Semua bangsa-bangsa Dan Syekh tersebut mengatakan Syekh Haji Halil mengatakan bahwa Tinggal bangsa Indonesia Yang belum Dia memberikan isyarat bahwa Semua bangsa sudah mendapatkan Yang belum mendapatkan amanah tersebut Adalah bangsa yang Bertubuh pendek, berkulit coklat Dan berhidung pesek Allah Akbar Kisah-kisah yang utama itu Dari Al-Quran Jadi Al-Quran ini Kurang lebih seperti Isinya pesan Tentang cerita pesan sejarah Sejarah yang tentunya Banyak sekali Ibroh yang bisa kita dapatkan Nah, di luar itu Ambillah buku-buku referensi utama Dalam sejarah Syukur-syukur Bisa berbahasa Arab ya Bahasa Arab Itu Saya tidak menunjukkan Kita membaca Buku-buku terjemahan Saya juga pernah menjadi seorang Tenter jemaah Jadi Saya sendiri sebagai Tenter jemaah Tidak menganjurkan Kita baca-baca buku terjemahan Jadi kalau ada kemampuan Untuk langsung membaca Buku-buku referensi utama Yang berbahasa Arab Itu jauh lebih baik Misalnya Yang saya punya di rumah Itu ada Al-Bidayah Wa Nihayah Karya Ibn Qasir Atau Ambil Siyar A'la Minubala Atau Tarikh Kabari Atau Ibn Al-Asir Nah, itu buku-buku referensi utama Dalam Sejarah Nah, kemudian Ini yang lebih penting Tidak hanya Membaca buku Tetapi juga Harus punya tekat Mampu melakukan Perjalanan Ketempat-tempat Yang disebut Dalam buku tersebut Karena insya Allah Kalau kita Sampai ke tempat itu Akan dibukakan Suatu yang baru Yang tidak ada di buku Seperti adik tadi Menyebutkan Edirne Itu memang luar biasa Kalau kita sampai di sana Banyak sekali Yang sedikit berbeda Yang diceritakan Di dalam buku Dan itu sangat Memberikan Dampak referensi Yang luar biasa Nah, mudah-mudahan Kita dirizkikan Semuanya Diceritakan Di dalam buku Dan itu sangat Memberikan Dampak referensi Yang luar biasa Nah, mudah-mudahan Kita dirizkikan Semuanya Bisa Memberikan Dampak referensi Yang luar biasa Nah, mudah-mudahan Kita dirizkikan Semuanya Bisa Mengunjungi Tempat-tempat tersebut Kalau mau lanjut kuliah Di Sudan Boleh Ya, nanti Sekalian jalan-jalan Di wilayah Mesir Dan lain sebagainya Kalau di Sudan Biasanya orang Tertarik dengan Bahasa Arabnya Memang Orang-orang Sudan itu Lebih fasih sekarang Untuk ukuran sekarang Berbahasa Arab Daripada negara-negara Arab lainnya Itu ya, dek Belajar terus Semangat Insya Allah Kita ketemu lagi ya Amin MEN Biasanya